Bisa jadi apa yang ditampilkan lewat gambaran pakai AI, gambaran-gambaran meme, atau apa lagi gitu ya, sifatnya janji-janji gitu, mungkin nggak dilakukan. Tapi terutama adalah menutupi hal-hal yang seharusnya diketahui. Keterbukaan publik. Publik itu perlu tahu, sebenarnya kucing itu jangan beli kucing dalam karung ya. Itu udah berubah mas sekarang mas, udah bukan beli kucing dalam karung, biar saya ngomong, jangan beli gemoy dalam karung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jumpa lagi di channel ini, di channel yang terus-menerus ingin membesarkan, meningkatkan, dan memperluas kewarasan. Dan punggawa kewarasannya adalah Fahmi Ismail. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali nggak ketemu, udah berapa ini ya, dulu ketemu. Seperti Covid. Covid baru sekarang. Kita ketemu di situasi yang menarik menurut saya mas. Teman-teman kita akan bahas 3 isu di sini. Pertama, semuanya kaitannya dengan cyber, kaitannya dengan online. Satu, ini tahun politik, jadi kita akan menyentuh bagaimana hoax bertebaran, dan menggunakan media sosial. Terus kedua, hari ini ada satu situasi yang kritikal banget, yang disebut dengan judi online, dan pinjol luar biasa. Terus yang ketiga nanti ada dampak yang sekarang mulai merasuk dan merusak masyarakat. Tiga hal itu. Tapi saya mau mulai dari judi online dulu. Mas, PPATK itu ngeri loh mas, informasinya. Sejak 2017 sampai 2023, itu katanya sudah transaksi judi online itu sampai 500 triliun mas. Sementara, Kominfo sendiri mengatakan nilai transaksinya itu per tahun dari 160 sampai 350 triliun. Kalau PPATK itu lebih konservatif. Dan itu kan duit gede itu loh. Kalau itu duit bisa dipakai untuk bayar hutang, selesai hutang kita itu. Gimana itu mas, pajak, pajak lagi. Apa judi online kok begitu dahsyat luar biasa itu? Apa pendapatnya mas? Jadi, saya itu teringat tahun 2017, waktu itu membantu Kominfo. Ah, 2017. Jadi, sistem saya dipasang di Kominfo membantu ada dua keyword. Dua kata kunci yang kita monitor. Pornografi dan perjudian. Pornografi dan? Karena ada seks online juga jadi pornografi. Dan kita temukan ternyata pada tahun 2017 itu banyak konten-konten pornografi di situs-situs pornografi, baik itu di media sosial atau media online, itu ketika dibuka, itu punya linknya ke perjudian. Jadi, orang diluring, ditarik dulu, suka lihat situsnya, kemudian oke, ada iklan-iklan judi. Sering sekali itu dulu. Nah, sebetulnya ujung-ujungnya adalah duitnya di judi ini. Jadi, seks sama judi nyatuh sebenarnya? Nyatuh dari satu. Kemudian, yang kita lakukan dengan Kominfo sejak saat itu adalah mencoba mendapatkan situs-situsnya baik judi dan pornografi. awalnya ketika belum ada tools yang kita kembangkan masih ratusan lah, itu mungkin ribuan. Begitu kita masukkan, karena secara otomatis kita dapat banyak sekali untuk di-take down. Tapi yang namanya perjudian dan kemudian juga pornografi, ini kan udah lama sekali. Nggak mungkin kita bisa nyetok. Yang misalkan kita adalah membatasi, mengurangi, mengurangi terus-menerus gitu. Sehingga sampai sekarang, berkembang teknologi yang berbeda-beda. Dulu belum sampai apps yang keren tahun 2017 itu. Sekarang makin lama makin bagus apps-nya. Ada artificial intelligence, membuat orang bisa dipahami perilaku-perilakunya. Dan membuat apps game, game-game yang arahnya judi itu jadi makin mudah. Di playstore atau di mana ditaruh itu banyak sekali. Pura-pura yang sebagai game. Sehingga ini memang susah sekali. Susah sekali. Apalagi kalau infonya misalnya ada yang kadang-kadang ada yang menghalangi soalnya gitu. Mau di-take down, jangan dulu deh. Semacam itu. Sebelum masuk ke sini, gini mas. Tadi mulainya dari judi. Setelah itu ditarik ke seks. Bolak-balik ya. Bolak-balik seks judi. Bolak-balik ya. TikTokan lah, seks sama judi. Tapi sekarang dimulai dari game. Terus kemudian itu pelan-pelan ditarik ke judi atau ditarik ke seks. Jadi sekarang ada tiga. Sekarang biasanya udah nggak perlu lagi seks lagi. Dulu yang namanya judi masih agak tabu ya. Sekarang dengan masuk lewat game. Kan ada di HP. Di mana-mana anak-anak bisa main game. E-sport. E-sport. Kalau e-sport masih oke. Itu memang ada ya. E-sportnya game ketangkasan. Itu bedalah dengan game yang diarahkan ke judi dan ke seks. Dan itu bener-bener dibikirkan juga. Psikologinya dan lain-lain. Tapi ini kan game sehari-hari. Yang anak-anak melihat ini sebagai game. Ada top up ini. Top up itu mulai dari 5 ribu, 10 ribu. Orang nggak ngerasa. Tapi karena terus-terusan mereka menganggap seperti yaudah kalau main game. Seperti nonton film. Bioskop kan harus bayar. Ya nggak apa-apa saya bayar. Tapi di sini kan ada harapan menang. Kadang-kadang mereka menang. Ada unsur judinya dikit-dikit. Ini membuat adrenalin entah apa itu. Jadi di dalam game itu ada unsur judinya. Ya. Nah kemudian Maret masuk ke judi online yang sebenarnya. Ya. Di situlah kemudian berkembang forex. Kayak gitu ya. Ya. Tapi itu mengkhawatirkan sekali dari tiga hal. Jumlah orang yang menjadi korban itu luar biasa banyaknya. Artinya ada catatan itu di 2022 sampai 2023 saja. Orang yang diidentifikasi masuk dalam permainan judi online itu di atas 3 juta mas. Tepatnya 3 juta 295 ribu 310 orang. Saya kira bisa angkanya lebih besar dari itu juga. Lebih besar ya? Kalau kita lihat. Contoh ini kalau saya lihat. Kemarin itu saya coba gunakan ya. Katakun tools dari Facebook dan Instagram. Berapa banyak akun yang mempromosikan judi? Berapa banyak akun yang mempromosikan judi? Kan banyak akun-akun olahraga, akun-akun entertainment, akun-akun lucu-lucu kayak gitu. Tapi di sana linknya ada link ke judi-judi-judi itu. Tanpa terasa. Dan itu diakses oleh banyak orang. Itu saya dapat ratusan. Bahkan kemudian saya coba bandingkan negara mana saja yang paling banyak. Saya bikin rilis itu. Sempat rame. Indonesia nomor satu untuk promosi judi slot di dunia. Dengan angka yang orang terlibat di situ atau yang akun terlibat itu? Ada puluhan ribu akun ya. Sebenarnya ada puluhan ribu akun. Nah ini akun-akun itu kadang akun-akun awalnya akun bola. Akun fans bola. Tapi kemudian strateginya ini ya. Mereka benar-benar judi membayar akun-akun yang besar. Kamu bisa nggak? Nanti kamu posting aja biasa. Tetapi setiap gambar itu nanti ada logonya. Logo 9-bed atau apalah gitu. Diperlukan dengan logo-logo yang kaitannya dengan judi itu ya? Soalnya produk judi, game judi itu kan banyak sekali. Mereka mempromosikan punya mereka masing-masing. Di antara mereka juga ada saling kompetisi juga gitu. Jadi mereka menggunakan berbagai macam medium, akun media sosial. Terus yang sekarang kan jamannya streaming kan. Tahun 2017 sebelum streaming, bentuknya masih banyak. Makanya untuk menarik orang lewat pornografi. Kalau sekarang orang begitu datang lewat streaming. Streamingnya juga sekarang lebih canding lagi. Misalnya di TikTok, kan jualan online atau apa, lagi ketangkasan. Ini kan lihat terus. Dan ada fitur sawer, nyawar. Betul-betul ada yang sawer. Begitu ada nyawar, langsung ketahuan siapa yang menyawar. Nama yang menyawar itu adalah nama-nama si judi-judi ini. Ini kelihatan banget kan? Oh dikasih tiba-tiba biasanya misalnya cuma dapat 10 ribu, 20 ribu. Tiba-tiba ini 1 juta. Oh seneng. Iklan sesaat-saat itu. Ditonton oleh puluhan ribu orang misalnya. Iklan mudah sekali. Kemudian gamer yang ada di YouTube. Lagi streaming, lagi live. Tiba-tiba ada yang menyawer juga. Langsung kelihatan iklan juga. Jadi mereka itu sebetulnya ingin muncul dan menggunakan berbagai macam cara untuk mengiklankan. Untuk menarik. Kalau dulu pornografi, sekarang banyak sekali opsi-opsinya itu. Makanya di sini jumlahnya sangat besar. Dan ketika tidak ada tindakan yang signifikan kepada pelaku dan praktek beriklan ini dibiarkan terus, harusnya iklan judi kan nggak boleh. Dan mereka kanal-kanal ini masih biasa aja. Belum ditindak. Akibatnya biasa. Makin bertambah terus. Nah, disitulah membuat akibatnya anak-anak pada ikutan, orang-orang diwajib yang saya ikutan. Dan mereka melihat, kok nggak di apa-apain ya? Berarti ini boleh. Dan itu yang tadi jumlahnya yang saya bilang. Terus kedua, kalau dilihat dari background-nya juga macam-macam. Ibu rumah tangga kena, petani kena, supir ojek kena, dan sampai buruh bisa kena juga. Ini kalau catatannya itu seperti itu. Dan itu artinya hampir seluruh lapisan dalam struktur demografis masyarakat itu disasar benar itu. Betul. Ketika masyarakat dalam kondisi sekarang kan kesulitan ekonomi, kadang-kadang ada harapan. Oh, yang dikelola jadi harapan itu ya? Judi itu kan salah satunya nih, oke saya nggak punya duit sekarang, tapi kalau saya ikut main, seperti, kayak Arisan. Kadang-kadang secara berpikirnya apa? Judi, dianggap sebagai investasi. Kalau Arisan kan sepertinya mirip-mirip nabung ya. Oke saya bayar terus, tapi suatu saat saya akan menang. Kalau gitu kalau Arisan, pasti menang suatu saatnya. Kalau Arisan pasti dapet kan kalau Arisan. Kalau Judi. Kadang-kadang dapet gede banget, kadang belum. Makanya ketika belum, mereka selalu bilang di antemanya, ini investasi terus aja. Suatu saat pasti akan menang. Inilah yang kemudian dimainkan. Sementara itu, itu menyenangkan pemain game. Jadi gabungan antara game, membuat dia addicted. Game yang tidak pakai uang saja, membuat orang kecanduan. Gimana lagi dengan game yang ada permainan, ada adrenalinnya suatu saat kalah, naik turun kemudian menang besar. Mereka dengan 100 ribu, misalnya bisa dapet 10 juta. Siapa yang nggak senang? Habis dipakai lagi main, kealah lagi. 10 juta habis lagi. Masuk lagi 5 juta, masuk lagi 100 juta. Sampai segitu. Dan yang dapet 10 juta, terus bangga nyeritain. Gue dapet 10 juta, padahal sekali. Udah keluar 100 juta, yang 10 juta yang diinget-ingetnya gitu. Dan itu mereka tidak akan pernah menang. Karena dibalik itu, ibaratnya kalau main game ketangkasan, yang netral lah, itu nggak ada game judi lah. Misalnya bola dilempar, itu kan nggak ada manipulasinya lah. Menang ya menang, nggak. Tapi kalau ini kan program komputer di belakangnya. Si programmer ini bisa tahu, aku akan ambil segini, nggak mungkin kamu akan menang. Ada lagi yang sudah punya menang, dapat misalnya 1M, 5M, pas mau ngambil, akunnya udah hilang. Ada seperti itu. Jadi sebenarnya, nggak akan menang mereka. Premisnya judi itu membuat addicted, dan orang ingin main di situ. Tapi kemudian, yang keduanya, dalam judi tak akan pernah ada orang yang bisa menang. Dan judi itu memiskinkan. Nah sekarang dampak tadi udah jumlah, terus udah background orang. Ternyata dampak lainnya adalah, pada orang itu, bisa menimbulkan gangguan kesehatan mas. Iya kan? Ada gangguan, ada gangguan jiwa di situ. Ada lagi yang disebut apa mas? Yang disebut dengan, neuroscience atau apa itu? Neuroscience itu ilmunya ya. Oh ilmunya? Iya, neuroscience itu ilmu yang dipakai. Mungkin nggak? Mereka belum sampai, memang buat game ini, kalau mau lebih canggih lagi, menggunakan ilmu yang ada di neuroscience. Bagaimana cara kerja otak, bagaimana cara kerja syaraf. Kalau mereka bisa mempelajari, akhirnya bisa membuat game-game, sehingga orang akan terus bermain. Jadi di dalam pembuatan judi online itu, ada ilmu psikologi yang namanya neuroscience itu, yang digabung dengan artificial intelligence katanya. Betul, sepacem itu. Sehingga membuat manusia akhirnya terkontrol. Misalnya tadi katakanlah ada 10 juta pemain, dia mainnya berkali-kali. Dari 10 juta pemain itu kan udah jelas, ini mulai dari orang yang miskin, top up-nya, pas awal top up dia cuma 10 ribu. 10 ribu, masuk main game buat cuma 10 ribu, misalnya berarti ini mungkin tingkat ekonomi rendah. Yaudah, nanti dimenangin misalnya 1 juta aja udah senang dia. Tapi kalau top up-nya sudah 1 juta, top up-nya 10 juta, ini orang gaya. Jadi profil masing-masing orang udah ketahuan. Jadi game-game itu sudah bisa memahami perilaku orang, dinaik turunin, misalnya ini orang kalau seandainya kok sudah mulai jarang ya, berarti dia mending putus asa nih. Betika dia masih semangat terus, ambil terus dunia, jangan dimenangkan. Jadi pola-pola ini bisa dipelajari. Jadi artificial intelligence dan neuroscience ini justru bisa memprofile seorang, sesuai dengan karakter orang itu, dan membuat dia melakukan engagement terus dengan judi itu. Jadi orang itu kayak dijerat dan dipenjara dan tak bisa melepaskan diri. Betul, itu makanya belum pakai judi aja lah. Game saja itu sudah membuat orang kejanduan. Apalagi yang tadi ditambah dengan unsur judinya membuat orang jadi adrenanya mulai meningkah. Dan itulah, makanya kalau kita sering lihat sekarang, ada lembaga untuk merehabilitasi narkoba, korban narkoba. Plus sekarang ada korban game. Plus sekarang ada judi online. Jadi artinya dampaknya itu bisa membuat ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, tapi khusus akibat itu. Sehingga sekarang munculah rumah sakit-rumah sakit, rehabilitasi untuk semacam itu. Dan karena dia main game terus, jadi ini bukan kalian, saya bisa tanya nanti ke ahli psikologi, dan neurosains, gimana saraf bekerja, kerusakannya akan seperti apa sih? Sehingga seperti permanen, itu seolah-olah. Ada yang halusinasi melihat kartun, melihat apa, nggak bisa lepas, marah, efek marah ketika HP-nya diambil. Kalau yang suka main-main, pakai main-main game bola gitu kan, terus dia nggak judi sama bolanya itu, cuman dia judi sama temen. Pokoknya yang menangin, itu gimana tuh? Di sini banyak pelakunya masuk. Pulang sampai malam, orang di rumah bilangnya kerja gitu kan. Itu kita bongkar hari ini, kelakuan-kelakuan. Sama, Pak. Kau sangat khawatir, sama. Di kantor-kontor itu saya siapkan, PS5. Aku kebetulan nggak hobi-hobi. Jadi nggak begitu, Pak. Ceritain, Mas. Kalau itu sebetulnya, itu kan game biasa ya. Game biasa, entertainment. Nggak ada urusan dengan judi, tapi judi kan terbuka di luar. Jadi judinya tidak di game, tapi judi juga gitu bener ya? Itu lebih ke permainan untuk membuat lebih hidup ya. Oh, gitu ya. Karena, tapi di dalamnya, sistem tidak membuat orang, dipermainkan emosinya, psikologinya, up and down, naik dan turun, menang dan kalah, kadang depan. Nggak pakai top up lah pokoknya. Nggak ada, nggak ada algoritma seperti itu. Hanya algoritma, yaudah nantang bola, goal ya goal, capiatu nggak, yaudah itu saja gitu. Beda. Tapi headache-nya itu, kalau belum bisa ngalahin, katanya gue belum puas gitu. Itu kan siwat manusia, dia suka entertainment ya. Saya nggak suka game, tapi saya suka jenis game yang lain. Taruhannya bakso gitu kan. Oh, oke. Ketahuan sekarang. Mas, sekarang ada lagi ini. Itu sudah jadi ancaman, bukan hanya ancaman orang per orang, keluarga, tapi ancaman masyarakat. Harusnya juga itu jadi ancaman bagi pemerintahan. Tadi Mas Fahmi sudah mulai masuk gitu. Pemerintah sebenarnya sedang berupaya. 2017 bahkan membuat itu. Dan data yang menarik, Kementerian Kominfo mengatakan, dia sudah menghapus, dalam satu tahun aja nih Mas, dihapus itu 425.506 konten perjudian. Dimana dari 425.000 itu, ada 2.237 ribuan, itu berasal dari internet protokol address. Dan ada juga 17 ribuan itu konten dari file sharing. Ini kan kata-kata ini agak rumit-rumit. Tolong dijelasin dong Mas. Oke. Jadi kan ada alamat, kalau kita menggunakan HP ya, main game. Sebetulnya itu dibalik situ, HP kita berkomunikasi dengan server-server. Oke. Nah server-server itu kadang ada namanya. Kadang-kadang tidak ada namanya. Kalau tidak ada namanya, cuma angka-angka saja. 192 atau apa itu namanya IP address saja. Nah Kominfo bisa menemukan server yang ada namanya, maupun yang tidak ada namanya itu. Bisa dideteksi. Nah kalau itu kemudian di blokir, akibatnya aplikasi nggak bisa jalan. Nah itu yang dilakukan. Kenapa ada nama dan kenapa orang tidak menggunakan nama itu? Itu strategi dari si pemilik akun itu. Developer game. Developer game-nya itu sendiri. Oke. Dan apa sih usaha selain, ini kan kalau itu yang dilakukan, ini pemadam kebakaran banget Mas. Jadi, dan ini pasti selalu ketinggalan. Jadi orang udah bikin, udah berkembang macam-macam terus dihapus. Itu kan strategi itu tak akan, pemadam kebakaran tak akan pernah bisa menyelesaikan sumber pokok dari munculnya judi online. Games yang kaitan dengan judi. Itu apalagi ya usaha yang perundang. Ini bisa jadi lebih parah lagi seperti ini. Ketika Pak Bambang misalnya tidak bisa bikin, wah ini kalau saya ceritain malah ada ide bikin judi online. Tapi kayaknya penting ya, biar tau bagaimana bikin judi online itu lebih gampang. Jadi kalau Pak Bambang misalnya, saya mau bikin judi online, saya nggak paham. Sudah ada orang yang bisa menyiapkan aplikasi. Pak Bapak mau aplikasi apa? Developernya udah ada. Aplikasi sudah jadi, developernya tinggal ngikutin, di custom, di sini nama Bapak yang mengoperasikan. Tinggal seperti menjalankan bisnisnya sendiri. Mempromosikan investasi, promo ini itu, sehingga orang pada mau pakai aplikasi Bapak kan, membayar, masuk ke rekening. Yang membuat ini sudah ada khusus. Dan dia bisa membuat untuk berbagai macam, orang yang pengen bikin judi online. Dan itu menjadi sangat mudah sekarang. Makanya kalau kita kejar di sini, yang dikejar siapa? Selama ini kalau yang hanya dari server saja, pelaksananya doang, server-server saja, aplikasi, saya pikir ini yang dilakukan Pominfo. Itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Tetapi yang paling penting adalah menangkepin orang yang di dunia ini. Developer-developernya itu ya. Developer dan orang yang melakukan, jadi bandar-bandarnya. Ini bandarnya, ini siapa? Ini kan kalau itu sudah di luar Pominfo, itu kan harus di penegak hukum. Kalau bandar narkoba, itu resikonya tinggi banget. Kalau bandar begini, karena dia bisa ada di mana-mana, karena tidak perlu harus di sini. Betul, betul. Yang saya khawatir sebenarnya. Dengan digital itu nggak harus di Indonesia, bisa jadi di luar. Yang saya khawatir, ini pikiran liar saya, ini bisa terjadi proxy war. Untuk menghancurkan Indonesia, bikinlah tempat perjudian yang banyak itu. Sibukkanlah masyarakatnya dengan itu. Apalagi, orang yang main judi itu sekarang juga sebagiannya ASN. Dan dengan begitu sebenarnya, pemerintahan kita disibukkan dengan melawan itu, dilemahkan unsur-unsur elemen-elemen pemerintahan dan masyarakatnya. Dan ini cara yang paling gampang sebenarnya menghancurkan itu. Judi online, kemudian pinjol, pinjol juga sama, pinjaman online. Belum lagi konten-konten di media sosial, seperti TikTok yang tidak banyak manfaatnya. Joget-joget, dancing-dancing itu. Ini semua akan membuat kualitas. Nggak enak kalau ngomong TikTok joget-joget, nanti gameway-gameway lagi. Lanjutin, lanjutin. Apa tadi? Gameway-gameway gitu loh. Saya nggak sebut loh ya. Jadi, hal seperti itu kan, memang ini kalau saya pribadi juga sama. Mengkhawatirkan ke sana. Kualitas bangsa kita dirusak dengan cara seperti ini. Judi, kita fokus misalnya di judi. Judi kalau dilokalisir hanya di tempat-tempat tertutup. Misalnya di Genting Island. Itu udah enak, di monitor aja udah. Taruh aja tempat situ. Nggak kemana-mana. Di luar itu dihajar. Di sini boleh. Ini lebih enak kan bisa-bisa monitor. Dilokalisir. Dilokalisir aja misalnya. Kalau sekarang kan nggak ada nge-lokalisir judi. Misalnya Genting Island. Nggak ada. Artinya apa? Di mana-mana sekarang. Di HP. Kalau di HP berarti kan di kamar anak-anak, di tempat kerja, di tempat mungkin guru juga sama. Kemudian juga mungkin tukang pecah sambil menge-pecah. Itu semua menjadi tempat judi. Di mana pun jadi tempat judi. Yang orang kadang-kadang dibilang ini bukan judi. Ini game. Lebih parah lagi. Udah kayak minuman aja ke mas? Judi di mana-mana. Kayak sosro atau bukan mengatakan sosro. Kayak judi enggak. Tapi itu mulai kayak gitu. Memang benar. Jadi itu yang kita khawatirkan kan. Makanya harus ada tindakan yang benar-benar. Saya kira kemauan. Kalau saya diskusikan beberapa kawan. Sebutnya tiga kemauan. Mau enggak sih? Kita benar-benar. Saya nanti mau elaborasi itu. Cuman kan kita sekarang udah ada aturan mas. Katanya ada dua pasal yang dipakai itu. Pertama di undang-undang ITE. Pasal 27 ayat 2 undang-undang itu. Dia memang melarang orang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya muatan perjaduan secara online. Terus ada lagi di pasal 45 ayat 2. Sama juga undang-undang ITE itu juga mengatakan seperti itu. Dan ada ketentuan mengenai perjudian juga di undang-undang di KUHP. Ternyata kalau melihat yang tadi itu sebenarnya pasal ini pun gak banyak gunanya ya sebenarnya. Pasal sudah ada. Makanya tadi ini mau enggak gitu. Lihat list misalnya aja ambil dari sini pasal itu. Kita cek itu salah satu tempat transmisi informasi perjudian. Itu kan ada di iklan-iklan. Iklan-iklan ada di mana? Ada di influencers. Seperti saya ceritakan di awal. Ada di Facebook. Ada di Instagram. Ada di TikTok. Ada di Youtube. Channel-channel yang kemudian di sana mempromosikan ada nama-nama judi. Itu kan sudah mentransmisikan. Semua itu melanggar itu. Datanya sudah ada kelihatan di depan mata. Nah tanyaannya, mau enggak di pemerintah menghabisin ini semua misalnya kita. Jadi sebenarnya kita sudah bisa membuat peta problem mengenai perjudian itu. Baik mengenai tadi akun-akunnya. Terus bagaimana dia memarketing itu melalui apa namanya? Influencer. Influencer dan macam. Bahkan kemudian dalam influencer itu ada sebagiannya ada public prominence. Ada artis, ada selegram, dan macam-macam itu. Dan kita juga sudah tahu modus operandi dan cara kerjaannya. Sebenarnya peta itu sudah kita bisa bikin. Dan ada pasal yang bisa dipakai untuk menjerat itu. Jadi saya kira sudah cukup di situ. Informasinya sudah ada, pasalnya sudah ada. Bergerak enggak? PPATK juga sudah tahu kan. Jumlah kerugiannya juga sudah tahu. Nomor rekening ini punya siapa jaringannya kalau dipetain juga betul, bisa. Jadi baik secara online yang kelihatan kasat mata di media online, masyarakat itu tahu. Ini jualan, kadang-kadang di televisi, pertandingan bola, liga ini, liga itu. Tiba-tiba muncul iklan itu. Itu kan sudah melanggar, enggak boleh harusnya. Kenapa enggak ditindak? Belum lagi kemudian yang enggak kelihatan. Jadi transfer-transferan ini, PPATK sudah punya. Jadi semua informasi sudah ada. Mau enggak ini? Mau atau tidak? Jadi kepada political will sebenarnya, mau apa enggak? Nah, ngomong-ngomong political will, kita tahun politik nih, Mas. Serun. Kalau tahun politik, itu hoax. Baik black campaign atau negative campaign berkembang. Dan salah satu media yang dipakai adalah media sosial. Dan Mas Fahmi, Ismail itu salah satu kehebatannya kepakarnya memetakan bagaimana hoax itu berkembang dimulai dari siapa dan macam-macamnya. Sekarang tensionnya itu sudah menaik, Mas. Ya, ini sering jadi pertanyaan itu yang jadi hoax yang sudah bentuk apa nih? Kalau kita bandingkan tahun 2019, itu kan ada 01, 02. Hoax itu berputar-putar topiknya terkait dengan latar belakang dan isu terkait dengan masing-masing cawapres, cawapres. Ada yang, oh ini hubungannya sama Cina, PKI, oh ini masalah soal HAM, soal Jumat di mana, dan turun-turunannya banyak sekali. Dan hoax-hoax berkembang di arah itu. Nah, kalau sekarang kan ada tiga di sini. Isu-isunya yang berkembang akan seputar itu juga. Capres, cawapresnya. Kekuatan kelemahan dari masing-masing orang ya? Kekuatan kelemahan dari masing-masing gitu. Dan itu bisa sebetulnya kita lihat banyak hoax-hoax itu hoax-hoax lama dimunculkan lagi. Misalnya kemarin sempat muncul nih, ini mau pilpres, hati-hati, ada grup WhatsApp, pencakapan, semua dimonitor oleh pemerintah 100%. Tujuannya apa? Untuk mendiskreditkan pemerintah, seolah-olah. Padahal itu hoax yang sama sudah pernah terjadi 2 tahun yang lalu. Setahun lagi sebelumnya sudah pernah ada, diulang-ulang lagi. Gohnya di sana untuk menyerang toko, menyerang pemerintah, menyerang ini, mengangkat seseorang juga, berputar-putar itu. Jadi ada repetisi pola ya, kayak gitu. Yang lebih parah lagi, hoax itu kan ada konsumennya. Karena ada kubu-kubuan, orang ingin mendapatkan informasi yang mereka sukai. Dalam bentuk apa? Apapun informasi yang kira-kira untuk lawannya, orang-orang kadang sudah nggak lagi memeriksa. Ini menjadi makanan embuk. Kalau kita lihat di YouTube, banyak sekali channel-channel, gimana channel itu, ini saya membuat channel nih, khusus untuk kubu sini, saya siapin konten-konten yang menyerang sono. Wah, itu nontonnya banyak, di-share di WA berkurang kali, jutaan kali kayak gitu, dilihat lagi. Nah, untuk kubu sini, saya buat lagi konten lawannya, yang bikin sama orangnya. Dapat duitnya banyak, view-nya sampai jutaan. Kan dapat iklan. Jadi ada produsen yang sama. Ekonomi. Arahnya ekonomi. Membuat dua konten yang berlawanan. Betul, dan itu sangat tinggi. Kalau zaman dulu, kita ingat ada namanya blogger. Orang bikin blog kan dapat duit iklan. Kalau sekarang adalah vlogger. Atau YouTuber. Bikin konten-konten pendek di YouTube. Dan salah satu, yang paling enak adalah orang-orang ini, dengan emosinya, mereka mendukung satu calon. Potensial banget mendapatkan informasi. Produsen kayak gini banyak nggak sih? Banyak sekali. Banyak ya? Dan karena sifatnya ekonomi. Motif apa coba? Membuat orang setiap hari bisa memproduksi video. Satu hari mungkin bisa sampai lima. Kalau bukan motif ekonomi. Ada lagi mungkin motif ideologi lah. Demi menyampaikan, menyebaskan ideologi tertentu, semangat terus. Tapi kan betul ya. Ini orang nggak ada yang motif ideologi. Ekonomi aja. Dapat duit banyak. Terus menerus. Ya udah kayak pekerjaan. Sehingga mesin produksi hoax itu luar biasa. Di YouTube banyak. Di Serti WA luar biasa. Dan itu bisa juga dibiayai. Oleh kompetitor atau calon-calon yang ini ya? Ya bisa juga dibiayai. Dan mereka membuat channel-channel khususnya itu. Tinggal kita periksa sebenarnya sih calon-calon yang dana kampanye pakai pendidikan. Jangan-jangan sebagiannya ngalir ke situ gitu. Bisa jadi. Tapi sebetulnya tanpa itu pun masyarakat, orang-orang yang sudah mengambil keuntungan ekonomi itu udah ada. Artinya itu memang ada istilahnya kalau itu apa istilahnya. Dia itu organik ya kerja karena dia menikmati dan mendapatkan keuntungan dari situ. Apalagi kalau dibiayai ditambah bersemangat lagi. Dan dulu juga pernah ada saya ingat tahun 2017 yang pertama kali saya drone upgrade itu di Matanah jual. Drone upgrade? Apa yang di 2017? 2017 kan ada di KAI. Apa yang paling menarik yang masih diingat oleh Mas Fahmi kalau saat itu? Yang menarik itu ini mungkin harus hati-hati ya menjelang relatif sama Bill Press sekarang. Kadang-kadang Tim Ses ini menciptakan satu cerita. Cerita narasi bisa jadi black campaign atau apa untuk menjatuhkan seorang. Dan itu sebetulnya ceritanya mungkin belum ada. Dibuat itu. Ada yang sepanduk dibuat untuk mendeskriptkan dilihat sepanduknya sudah tidak ada. Tapi foto sepanduk itu sudah menyebar ke sana kemarin untuk mendeskriptkan. Black campaign. Kayasa gitu ya. Atau mungkin nanti satu cerita apa yang nggak benar diciptakan seolah-olah. Nah ini ketika terjadi pakai drone upgrade saya bisa lihat petanya pertama kali siapa yang menyebarkan siapa yang mengamplifikasi kupu mana sehingga masyarakat jadi tahu oh ini caranya ini yang bikinnya jadi drone upgrade itu sebagai social control yang kemudian bisa memberitahukan publik bahwa eh ini ada permainan sudah dimulai. Membantu kameramen aja lah. Jadi kayak tukang potret berbasis data. Jadi makanya pakai drone upgrade kan kayak Twitter. Kita bisa lihat masyarakat lihat nih. Biar upgrade tapi dia drone. Nah sekarang dari sisi yang positif sekarang kita apa yang mesti diperhatikan dalam political tension yang semakin meningkat ini dalam kompetisi yang sekarang sudah sedang terjadi sebenarnya. Yang paling penting nih sekarang kita belajar dari Filipina. 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 Diskusi yang paling keras sekarang ini membedakan antara Bill Press sekarang yang sebelumnya adalah pemilihnya. Pemilihnya millennial generasi Z itu 50% lebih. Jadi polanya gayanya komunikasi kampanye ngikutin gaya-gaya anak muda ini. Ini mirip yang ada di Filipina juga. Filipina juga muda seperti itu. Di Filipina ada bong-bong ya metode dia itu sangat berhasil. Dia bermain di TikTok di TikTok dan ternyata anak muda di sana dikasihlah konten-konten yang receh-receh guyonan entertainment hal yang baik sehingga hal yang buruk masa lalunya Markos korupsinya diktatornya bisa tertutupi semua bahkan bisa dibalik 180 derajat maskot sudah bikin ABC dan kalau konten itu diproduksi sangat anak-anak muda ini udah gak tahu lagi masa lalu. Yang terlihat adalah hal-hal yang diciptakan lewat video pendek-pendek ini. Ini harus diwaspade di Indonesia zaman sampai kemudian generasi milenial generasi Z mereka banyak penting sepatnya superficial saja. Coget-coget atau apalah kayak gitu untuk nutupin hal yang substansial hal yang lebih penting. Programnya visi-misi mau gimana kemampuannya tertutupi oleh hal sepatnya superficial ini. Ini berbahaya. Belajar dari Filipina dia menggunakan TikTok untuk membangun artificial atau superficial konten yang sebenarnya itu manipulatif. Karena itu tidak sungguh-sungguh menjelaskan karakter calon itu dan tidak menjelaskan juga apa program yang akhirnya disampaikan yang harusnya itu bermanfaat bagi kalangan muda dan bahkan juga memanipulasi publik ya bahwa sebenarnya apa yang dilakukan itu mungkin tak sesuai dengan apa yang seharusnya dia kerjain. bisa jadi apa yang ditampilkan lewat gambaran pakai AI gambaran-gambaran meme atau apa lagi gitu ya sifatnya janji-janji mungkin tidak dilakukan tapi terutama adalah menutupi hal-hal yang seharusnya diketahui keterbukaan publik publik itu perlu tahu sebenarnya kucing itu jangan beli kucing dalam karung pegang aja oh ini kepalanya bagus itu sudah berubah sekarang mas udah bukan beli kucing dalam karung biar saya yang ngomong jangan beli gemoy dalam karung tapi ini harus hati-hati ini kelamaan-lamaan gemoy jadi kurang greget jadi nanti malah perjalanan masih panjang jadi pertama satu kita harus cerdas harus cerdas untuk melihat mana program yang betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat jangan kemudian ada ini superficial atau artificial sebenarnya tidak banyak bermanfaat terus kedua sekarang juga banyak dipekai AI jadi muka itu sudah palsu-palsu seolah-olah mukanya itu adalah muka transformer nah ini saya kira yang perlu kita pertanyakan generasi Z dan millennial apakah mereka generasi yang suka dikasih halnya manipulatif ini hal sifatnya AI mereka suka seperti itu kok saya nggak yakin mereka itu generasi yang lahir di era digital mereka sudah mulai terbiasa harusnya mereka lebih cerdas harusnya jadi tidak mudah tertutupi hal sifatnya gambaran AI saja kita kan akan memilih presiden dan wakil yang benar kita bukan memilih AI kalau kita mau mulai AI nggak apa-apa produk AI itu yang kita pilih mungkin hasilnya lebih bagus arti intelijen tapi kan nggak jadi saya kira ini bisa menjadi satu kalau saya mikirnya seperti semacam insult buat generasi Z dan millennial seolah mereka sudah cukup happy dikasih dengan produk-produk dari AI kalau pakai bahasa saya jangan sampai generasi Z dan millennial itu dihina nah saya sebutnya mau ngomong kayak gitu tapi bisa pakai bahasa inggris tadi saya dihina dinakan dihina dinakan seolah kecerdasan kita itu bisa menerima hal-hal artifisial yang sangat manipulatif itu memang karakter kalau kita lihat karakter di tiktok itu memang suka hal-hal sifatnya tapi ini saya kira ini ada algoritma dibalik tiktok tiktok yang ada di cina dia itu dibuat supaya hal-hal yang berisi sains teknologi itu yang persistensi orang kerja keras yang buat anak-anak itu menjadi for your page yang bagus-bagus itu di bawah 14 tahun misalnya jadi mereka pengen jadi astronot tetapi AI tiktok yang ada di Indonesia setahun saya ini arahnya adalah hal-hal sifatnya kayak guyonan entertainment joget-joget begitu ada joget-joget dan itu dinaikin tapi hal-hal sifatnya serius gak naik ini sebetulnya kan mainan AI dan bisa dibayangkan kalau AI yang ada di media sosial kita di tiktok ini selalu begitu bangsa kita nanti disuguhin hal-hal sifatnya joget-joget karena AI-nya akan mempromot joget-joget coba kalau kita minta ini ke tiktok pemerintah kita oke kamu boleh beroperasi di Indonesia tapi syaratnya AI-nya harus di fine tune hal-hal yang positif hal-hal yang mencerdaskan bangsa hal-hal sifat joget-joget itu diturunkan jangan dibuat for your page hal-hal sifatnya science, teknologi, visi itu dinaikin cerdas bangsa kita jadi kita memang harus memilih calon pemimpin yang punya kecerdasan untuk bisa bernegosiasi dengan tiktok hey tiktok ciptakanlah algoritma yang justru mencerdaskan karena membuat persistensi kerja keras terus belajar sungguh-sungguh itu jadi sesuatu bukan dengan cara joget-joget ada film bagus dulu namanya Sosial Dilema ada film di komentar Sosial Dilema itu terkait dengan AI yang ada di Facebook dan lain-lain dan ternyata AI itu dibuat membuat supaya orang itu addicted terus main media sosial kalau main media sosial iklannya akan tinggi jadi arahnya ekonomi sepertinya nah akibatnya ternyata konten-konten yang sifatnya manipulatif membuat orang marah kesel kontroversial itu menjadi viral dan itu diviralkan oleh AI nah akibatnya terjadilah pertentangan di akhir film yang bilang itu bahwa ini pemerintah yang bisa bertindak pemerintah yang bisa ngomong kepada platform nah hal yang sama kan sebetulnya bisa pemerintah Indonesia sudah membuktikan TikTok shop misalnya TikTok shop dulu stop TikTok shop di stop bisa kan artinya pemerintah bisa punya power ke situ Sopri, Lazada, dan lain-lain dan teman-teman itu gak di stop tapi saya melihat sisi positifnya aja pemerintah bisa oh iya pemerintah sebenarnya otoritatif dan kalau dia punya willingness itu dia bisa makanya saya ambil dari situ aja dulu saya gak lihat dari sisi persaingan bisnisnya artinya kan hal yang sama belum melihat sosial media mas artinya bisa melihat sama kalau seandainya ini kan pemengaruhnya besar oke kita akan pakai kamu kan bisa bikin di negaramu Cina itu membuat anak jadi pintar ya di Indonesia bikin juga yang sama kalau gak membeli bisa gak seperti ini mas saya mau jeda sedikit gini mas mas Fahmi kalau manggil orang tuanya apa? orang tua kesayangan ibu atau bapak? Bu E Pak E orang Jawa saya oh gitu ya Bu E Pak E terus ketika dalam situasi mau manggil Bu E Pak E apa dalam bayangannya itu terhadap orang tua terus membayangkan apa sebenarnya kehebatan orang tuanya mas Fahmi apa perjuangan mereka ketika saya masih kecil terus kemudian saya pernah menutupin sesuatu jadi waktu SMA udah lulus saya gak bilang kalau mau masuk ke ITB saya di Bucunegoro orang tua saya itu bukan orang yang kaya pas-pasan guru ke WNG jadi pengennya ke Surabaya aja yang deketan biar biayanya gak gede saya bilangnya saya sama teman ke ITS tapi saya dem-dem memilih ITB orang tua saya bukan senang sedih saat itu ini gimana tapi akhirnya mereka sama sekali gak bilang ke saya gak memperlihatkan kakak sewaannya tapi saya tahu mereka khawatir berduanya bilang yaudah gimana lagi berjuang untuk pinjem kak mu apa dan saya baru tahu belakangan dan ini sebagai contoh bagaimana orang tua saya itu memberikan ruang buat saya untuk mengambil sikap mengambil tindakan dan itu keputusan terbaik dan itu hal yang sampai sekarang menjadi apa ya moment of the truth kaya maksudnya ketika saya pergi dari rumah berkujau ke Bandung bukan hanya ke Bandung setelah itu kok sampai ke Londo itu pintu terbuka habis itu baru terbuka ke sana kemas semuanya restu orang tua dan perbanan orang tua yang luar biasa terutama ibu ibu di semua anak-anak hebat pasti ada orang tua hebat dan ada madrasah utamanya yaitu ibu balik lagi jadi apa yang mesti kita apa ya perhatikan supaya pertarungan ini kompetisi 2024 itu fairness dan jangan menggunakan media sosial untuk memanipulasi itu mungkin it is impossible benar-benar gak mungkin kita membuat media sosial tidak dipakai untuk memanipulasi karena kita gak bisa mengontrol setiap akun apalagi kalau yang menjadi bagian itu adalah kekuasaan gak harus kekuasaan siapapun siapapun karena media sosial kan open siapapun media sosial disitu open selama nanti dia punya resource punya resource punya resource untuk membayar orang yang punya resource sekarang ya kekuasaan mas ya tapi juga kalau seandainya yang lain dia punya kecerdasan kecerdasan dengan keterbatasan juga bisa kan resource juga saya gak pengen hanya menyalahkan kekuasaan aja yang lain bisa teribat soalnya yang lain juga bisa walaupun kekuasaan punya lebih untuk bisa melakukan itu ya saya kira disini penting ya penting buat kontestan untuk mereka menampilkan sesuatu masih sesuai dengan gaya anak muda di tiktok yang mereka hanya pendek jadi attention spendnya pendek perhatiannya kan pendek video-video yang pendek mereka udah malas baca dalam kontek yang pendek yang menyenangkan memberikan harapan tapi disitu ada informasi-informasi yang berharga ini saya kira yang sangat penting bukan karena termanfaatkan algoritma tiktok kebetulan algoritma tiktok sekarang mempromote hal sifatnya joget-joget jadi for your page attention-dance jadi tinggi kemudian semua kita harus ngikutin itu oke itu hanya pintu masuk aja tapi habis itu diisi dengan hal-hal yang positif supaya apa jadi cerdas juga saya kira ini sangat penting ini bisa dipembeda harapan saya seperti itu mereka yang kontestan yang mungkin gak punya banyak resurs mereka bisa memanfaatkan media sosial ini kan gratis sebetulnya media sosial ini jadi dengan begitu sebenarnya kewarasan menjadi penting untuk bisa memastikan memilih pemimpin yang baik dan media sosial adalah instrumen itu tapi jangan sampai kita terjebak dengan kebodohan yang manipulatif penjaga kewarasan kita mas Fahmi Ismail sudah menjelaskannya terima kasih sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh